Dan Ustaz, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara Insya Allah kita akan membacakan pertanyaan yang ada Di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya Sudah waktunya untuk menyampaikan kesimpulan Ustaz Baik, terima kasih Kang Irfan dan juga para mendengar radio Dimana pun Anda berada Kesimpulan dari kajian hari ini adalah bahwa Hibah itu adalah pemberian yang cuma-cuma Yang tidak mengharapkan imbalan Selama orang masih hidup Kemudian dalam hibah itu harus ada yang memberi Yang diberikan dan juga harus ada si khotnya Si khotnya itu seperti orang transaksi jual-jual beli Insya Allah Nah, untuk lebih aman lagi Agar tidak ada gugatan dan lain-lain dari ahli waris Maka hibah itu kalau barangnya bernilai besar Seyukyahnya tertulis hitam di atas putih Si khotnya itu Walaupun si khotnya sudah diusapkan Tapi ucapan tadi Duangkanlah di dalam kertas hitam di atas putih Kemudian ada materinya Sehingga sama-sama sepakat Dan tidak bisa diganggu-gugat lagi Oleh ahli warisnya Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan doa keburgaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ya Allah Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Berikanlah kepada kami Rizki yang halal, yang barokah Ya Allah yang ketika dimakan oleh Keluarga kami menjadi keluarga sekinam Dan mudah beribadah Dan ketika dimakan oleh putra putri Kami menjadi putra putri yang soleh dan soleha Ya Allah berikan kepada kami Rizki yang halal, yang barokah Yang mana rizki tersebut bisa bermanfaat Untuk masjid Masjid, ta'lim, musola Dan untuk segala kebaikan yang Engkau ridha ya Allah Ya Allah, ya Allah jadikanlah kami Orang-orang yang mengamalkan ilmu Yang sudah kami dapatkan Dengan istiqomah, dengan istiqomah Sehingga kelak meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang di akhir hayat kami Mengucapkan Kalimat yang agung dan mulia Iaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalamu ala hadinih Wa akul niyadan salihah Wa alaman nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa ilah hadirin nabi Mustawah Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa alamakim Wa alamakim Wa alamakim Iyakina amudu Iyakina sta'in Suratul musta'in Suratul ladhin Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa billahi taufiq wal hidayah Wa ridhal inayah Wa alafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh